Dalil yang lain Umrah yang satu keumrah berikutnya Itu menjadi penghapus dosa diantara keduanya Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga Dan hadis yang lain Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah Lalu dia tidak berkata-kata qatar Dia tidak berbuat kefasikan Maka dia kembali seperti apa? Seperti hari di saat dia dilahirkan ibunya Yang ini bersih tanpa dosa Setelah haji Haji itu kan banyak sekali amalan salih Semangat ibadah meningkat Berbuat kebaikan pun meningkat Makanya pulang dia dari haji Dengan syarat dia menjauhi ucapan kotor Dia tidak berbuat kefasikan Kembalinya dia dari haji Seperti orang yang baru lahir dari Kandungan ibunya Ini menunjukkan apa? Amalan salih menghapuskan dosa-dosa Dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Hasadu Al-Hasadu Ya'kulul hasanati Kamata'kulun narul khattaba Hasad Dengkih Kedengkian itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita Sebagaimana api Memakan Kayu bakar Wasadaqatu Tutfi'ul khati'ah Ini Sisi pendidikan kita Sedekah Akan menghapus kesalahan Menghapuskan dosa Kama yutfi'ul ma'un nar Sebagaimana air dapat mematikan api Wasalatu nurul mu'min Solat adalah cahayanya orang yang beriman Solat cahayanya orang mu'min Wasiyamu junnatun minan nar Sedangkan kuasa adalah perisai dari api neraka Inilah diantara dalil-dalil Dalam hadis yang tadi kita bacakan Dan banyak hadis-hadis yang semisal Yang menunjukkan Bahwa Hendaknya kita ini memiliki amalan salih yang banyak Semangat mengerjakan kebaikan apapun bentuknya Hadis 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 Allah Div Div major Nur